Guna menjaga dan melestarikan budaya membangunkan warga untuk bersahur, Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong menggelar Lomba Talintinga pada bulan Tromadhan 1439 Hijriah. Pelombaan ini juga terlihat unik karena hanya dengan bermodalkan alat sederhana, para peserta sudah bisa mengikuti lomba. Di antaranya seperti botol plastik, kentongan yang terbuat dari bambu, serta beberapa barang bekas lainnya. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Tabalong Masdul Hak Abdi mengungkapkan kegiatan ini dilakukan agar dapat melestarikan kebudayaan yang ada di Tabalong. Karena menurutnya, budaya membangunkan warga untuk bersahur ini sudah mulai ditinggalkan. Karena kita tahu bahwa talintingan ini merupakan budaya masyarakat Tabalong, di mana ketika bulan Ramadhan ini merupakan sebuah kepedulian kepada seluruh warganya agar senantiasa mereka bisa bersahur. Jadi kebiasaan atau budaya ini sepertinya semakin menghilang di masyarakat Tabalong. Dan atas dasar itulah Dinas Pendidikan Bidang Kebudayaan membangkitkan kembali atau menghidupkan kembali budaya bagerakan sahur ini. Untuk itu, warga berharap agar kegiatan talintingan ini dapat membawa dampak baik kepada masyarakat, terlebih kepada generasi muda, sehingga budaya talintingan dapat terus dilestarikan. Jangan katakan yang dulu-dulu kan? Dulu-dulu malah? Dulu-dulu kayak ini kan, gak ada yang musik-musik kayak itu. Oh, enggak enggak enggak. Ibaratnya kayak bergarakan-bergarakan itu malah? Iya, iya. Wah, ini diganti dengan modern malah? Iya, makanya. Ini yang perlu dilisnerkan nih. Zaman sekarang kan, kebanyakan anak-anak budaya pakai salon. Pakai salon, iya. Kalau ini kan, ya kayak zaman dahulu lah. Artinya, anukah udah lagi halus ingat yang kayak ini, lagi berhari lah. Oh, lagi berhari ingat yang kayak ini. Selain itu, warga juga berharap kegiatan talinting ini dapat menjadi program rutin pemerintah Kabupaten Tabalong, sehingga budaya talintingan di Tabalong tetap terus dilakukan. Normansyah, Afdi Firdaus, Melaporkan. Selamat menikmati.